Intro Akibat salah paham, seorang guru bahasa Indonesia berinisial S di sebuah SMP negeri di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, memukul muridnya. Aksi sang guru pun menjadi viral lantaran direkam oleh beberapa siswa teman korban. Menurut pengakuan korban yang saat ini duduk di bangku kelas 9 berinisial ATS, alasan pemukulan sang guru karena ia dianggap sebagai biang kegaduhan dan tidak tertip pada saat jam pelajaran sedang berlangsung. Akibat pemukulan, kini sang anak jadi trauma dan enggan untuk kembali ke sekolah. Orang tua korban awalnya tidak tahu atas kejadian ini, namun setelah videonya viral di media sosial dan meminta keterangan dari sang anak, ia kemudian melaporkannya kepada pihak berwajib. Polisi yang mendapat laporan segera melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun oknum guru bersangkutan. Polisi juga akan memendingkan hasil visum dari puskesmas yang dibawa oleh pihak keluarga dengan visum dari rumah sakit. Sementara itu untuk mencegah agar kasus ini tidak berlarut-larut. Polres Pekalongan juga telah memediasi pihak keluarga dengan oknum guru dan pihak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa'ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa amma ba'du. Saudara-saudara, para pemirsa net TV yang saya cintai, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dapat bertemu kembali bersama saya, Haji Fikri Haikal MZ dalam program Hikmah di Balik Kisah. Contoh dan teladan panutan kita umat Islam tidak lain adalah baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Beliau bukan cuma pemimpin dalam sebuah negara. Beliau bukan cuma kepala rumah tangga. Beliau bukan cuma seorang bisnismen. Beliau bukan cuma seorang jenderal tertinggi. Tetapi lebih dari itu, beliau adalah seorang guru yang ajaran-ajarannya selalu bisa dicerna dan ditaati serta diamalkan oleh para sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad SAW adalah figur guru yang berhasil mentransformasikan ajaran-ajaran Islamnya kepada para sahabat. Sehingga lahirlah generasi-generasi yang hebat karena keberhasilan dari seorang guru dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada orang lain. Tayangan yang baru saja kita saksikan, sebuah ironi memang. Ketika seorang guru, oknum guru melakukan kekerasan kepada anak didiknya. Saudara, guru adalah seseorang yang mendidik kepada murid-muridnya. Didikan ini adalah didikan dalam pengertian yang sangat luas. Bisa didikan dalam hal transformasi ilmu. Bisa didikan dalam hal mendorong semangat untuk belajar. Bisa juga didikan dalam hal menteladani sikap seorang guru. Dunia pendidikan berkata, kalau ingin menciptakan generasi-generasi yang hebat dan luar biasa, maka pola pendidikan, pola mengajar dan belajar harus bersifat audiovisual. Apa itu audiovisual? Teori, ya praktek. Perlu diingat, bukankah predikat seorang guru adalah tutwuri Handayani? Dia harus bisa memberikan teori yang bagus, juga memberikan contoh yang baik. Karena itu audiovisual adalah teori, ya praktek. Bukan cuma sekedar soal mentransformasi ilmu, bukan cuma sekedar teori, tapi juga keteladana, praktek, contoh yang baik, yang dilakukan oleh seorang guru, agar murid-muridnya bisa meneladani perbuatan tersebut. Itu tadi saya katakan, kalau mau punya generasi hebat, dunia pendidikan sendiri mengatakan, proses pendidikan harus bersifat audiovisual. Teori, ya praktek. Tidak bisa. Pengen punya anak didik yang hebat, tapi kalau pendidikannya melulu soal teori, keteladanan, panutan, akhlak, contoh yang baik, tidak diterapkan oleh sang guru. Tidak bisa. Kenapa? Murid tentu akan yang dia contoh, diantaranya adalah gurunya. Makanya, ada pepatah mengatakan, kalau guru maaf buang hajatnya berdiri, murid akan berlari. Artinya memang, salah satu teladan dan panutan, dari seorang siswa, dari seorang murid, adalah gurunya. Karena itu, pantas betul, kalau disebut tutwuri handayani, bukan cuma mentransformasi secara teori, tapi akhlak, perilaku, contoh, itu jadi teladan buat para muridnya. Sama juga begini, pengen punya murid yang bisa berenang, tapi diajarin selalu soal teori. Gaya dada begini, gaya punggung begini, gaya bebas begitu. Tapi sang guru tidak pernah membawa muridnya ke kolam renang. Sekalinya nyebur ke kolam renang, saya yakin gaya batu itu. Teori saja. Tapi prakteknya, penerapan nilai-nilai akhlak, budi pekerti yang baik, tidak diterapkan oleh sang guru. Maka itu, pantas lah ya, kalau kemudian, Imam Gozali memberikan kriteria. Pertama, syarat untuk menjadi seorang guru itu, harus beriman dan bertakwa. Yang kedua, dia punya niat yang ikhlas. Sebab, luar biasa, mendidik generasi yang hebat. Itu berkesenambungan, jalannya panjang, waktunya lama. Pengen punya anak didik yang berhasil, enggak cuma sekedar membaca mantra, Bim, Salabim, Abagraba. Enggak bisa. Pengen punya siswa yang luar biasa, bukan laksana menunggu embun yang turun di waktu pagi, tapi prosesnya panjang. Dimulai dari pribadi seorang guru. Maka, ditekankan niat, niat yang ikhlas. Karena itu tadi prosesnya panjang, berkesenambungan. Di situ tentu, menyadari bahwa kesabaran seorang guru juga harus tidak ada batasnya. Saudara, ini juga berlaku buat pribadi kita, umat Islam. Ketika kita berada di rumah tangga kita, anak-anak kita itulah murid kita. Karena itu, kesabaran seorang guru dalam menciptakan anak yang berhasil sangat menentukan. Tidaklah bijak. ketika anak kita atau siswa kita dalam salah satu mata pelajarannya mendapat nilai merah, lalu kita menjustifikasi bahwa anak tersebut bodoh. Tidak juga. kepintaran bukan tumbuh dari satu mata pelajaran saja. Tapi kepintaran bagaimana dia menyikapi kondisi keadaan. Tentu dengan nilai-nilai ajaran agama. Di sinilah, niat yang ikhlas, salah satunya adalah bentuk kesabaran yang harus dipupuk terus. Menciptakan generasi yang hebat diperlukan kesenambungan. artinya seorang guru tentu sabarnya harus berlipat-lipat. Dan perlu saya ingatkan, tiap-tiap anak didik kita, kemampuan untuk menerima pelajaran tentu berbeda-beda. Ada anak yang menerima pelajarannya fokus saja dia, suasananya monoton. Tapi ada banyak anak yang dengan suasana riang, dengan suasana bercanda, dengan tadabur alam, dia lebih bisa masuk ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru-gurunya. Ini salah satu gambaran bahwa ketika kita berjalan dan ingin menciptakan generasi yang hebat, maka haruslah sesuai dengan tuntunan-tuntunan ajaran agama. Jangan kemana-mana, karena masih akan kita saksikan kisah-kisah menarik selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Desti. Saya ingin bertanya, Pak, menurut Bapak, saya dosa apa nggak ya, Pak? Karena kan saya tuh suka banget yang namanya baca jodhia. Dan kadang saya suka banget tuh, Pak Ustadz, diramal garis tangannya. dengan kisah. Dan juga saya rasa akan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih.